Lidah yang lembut, yang kecil, yang tersembunyi dan tak bertulang itu Mulai saat ini gunakanlah untuk memberkati sesamamu Ada empat fakta tentang lidah Lidah itu lembut Lidah itu kecil Lidah itu tersembunyi Lidah itu tak bertulang Nah, saudara-saudara, setelah kita mendapatkan empat fakta tentang lidah Sekarang mari kita bahas hal ini satu persatu Mulai dari yang pertama, lidah itu lembut Lidah itu lembut Karena lidah itu lembut, seharusnya kata-kata yang keluar dari lidah kita ini adalah kata-kata yang lembut Kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendatangkan sukacita, kata-kata yang menghadirkan damai sejahtera, kata-kata yang membuat orang-orang yang mendengarnya lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan Lidah itu kecil, biarkanlah dia tetap kecil Lidahmu Amsal 18, ayat 21 Melukai batin sesamamu dan menghancurkan hatinya Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam kitab Injil Matius pasal 15, ayat yang ke-11 Dia bersabda Dengar dan camkanlah ini Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang Tetapi yang keluar dari mulutlah yang menajiskan orang Sebab yang masuk ke dalam mulut Itu masuk ke perut dan keluar ke jamban Tetapi yang keluar dari mulut Itu berasal dari hati Dan itu yang menajiskan orang Rasul Yokobus mengingatkan kita Dari lidah yang sama keluar berkat dan kutuk Karena itu waspadalah Janganlah kata-kata yang keluar dari mulutmu Adalah kata-kata kutuk Sebab Tuhan menciptakan lidah kita Bukan untuk mengutuk Tetapi untuk memuliakan Tuhan Dan memberkati sesama Karena itu saudara Lidah yang lembut Yang kecil Yang tersembunyi Dan tak bertulang itu Mulai saat ini Gunakanlah untuk memberkati sesamamu Mengucapkan kata-kata Yang membangun Kata-kata yang membawa sukacita Kata-kata yang membawa damai sejahtera Kata-kata yang memberi semangat Bagi sesamamu Tuhan Sang Pencipta Lidah Memberkati